Intro Yaitu surah Yasin Jangan takut dibacakan surah Yasin Yaitu surah Yasin membersihkan jalan keluar rohnya nampak cingi dalam mesuna nyawana kan ni apa? bunuh tau saya katakan saya katakan saya katakan saya katakan itu salah paham karena guru mengajiku karena guru mengajiku hadirin ini mulia saya katakan saya katakan tahun 85 ơn 1 seti Taxi tahun 85 masa tamat setiap tahun 91 % jadi tahun 91 saya sekolah di Asadiah Singkang Sana Wiyah Sana Wiyah dia lanjut di Perguruan Tinggi kalau memang Saya dipulman saya penduduk dalam kend Chrome jadi dog ihm ini yang saya call yang surayasi disuka jalan membaca surayasi makadaka alhamdulillah padahal lima tahun lima tahun alhamdulillah beginilah orang kalau mengerti dan paham dengan agama lima tahun alhamdulillah luar biasa ini tapi ini orang yang mengerti agama alhamdulillah 5 tahun bacaan gak surayasi jadi wala ni rukuran ni Bismillahirrahmanirrahim yasin apa anak na pakaapur beragaman mati tohon yang bo mati lepon nilu malaysia mati lepon nilu tenggar mati lepon nilu kalimantan disunuh meloni mati yang bo tersalahpahan 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 bacakan surayasi tujuannya apa surayasi fungsinya membersihkan jalan keluar rohnya bukan papa mati kenapa munut itu surayasi yang kedua fungsinya surayasi ketika dibacakan seseorang menjadi padurai karena surayasi adalah bahagian dari al-qur'an nah pun ngelata lah maka dah wanunazzilu minal qur'an ma huwa shifakum warahmatullil mu'minin nade kipat turun ya korangnya ma huwa shifak sangadina aku rangnya mancari pak burai pak burai itu korangnya besok-besok bapak ibu sekalian ke rumah sakit loki minta temalasa nak kata temalasi bura-bura saka cendek aja jangan ya agi-agi kami nampamula mubaripan wanawatan rekona suruhki majapi si dia tau ia tunah berengkong al-ta'ala naik lorari ya japi tak suruhki majapi pulau lau yang ngerang baca ni pulau lau ya rega ada surah khusus yang di request suratul patiah alhamdul apalak mau kalau tidak tahu yang alhamdulillah cerita ya karena mudah pertama kan terokok mau disusjatin kursus calon pengantin pengantin ngantin gondrong ke pkp wajajun mak boleh kapa mak balak mana sampai sampai bajuna pakai bahasa mandan eh nah men nah melo tahu kwan di ema kursus melo kat nasa mak kursus saya pakai bahasa mandan sural sural patiah sural patiah apa yang sural patiah di wapal ik sel mokok tidak ada iya sel muka mas sempat apa tidak ada iya iya kasi siapa sesu nasa sis di minggu berarti jumat bawah jumat bawah nasa sempat jang ya kumas sempat jang jang ini agar terbaca nasa alhamdu dia terbaca alpat yang di wapal jadi dia tak alpat yang alhamdu wapal 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 assalam milo kumas sempat lima waktu aja nabu baca alpat assalam mau baca mu alham ya pemal disana so terima kasih banyak puan terima kasih banyak ustaz kamu panas di bahasa nana ya disuruh bacakan apa ay pula ingin dari pan wan wapal tunai lor ya pion pung let al nas suruh kima japi al pal ingin baca surat al pal nas nas suruh kima japi ringeran surah anas bacakan surah anas maka ustaz kwa innalillahi wingerang kacanggi aja mau tak puy disuruh tersuruh tersuruh tajapi tajapi sakk ced ini rain ilayah bismillahirrahmanirrahim 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 buruh ini sama dengan surah surah yasin wanunazilu minal quran yasin dijadikan sebagai obat warahmatullil mu'minin dan niyaman cedipa masih disesina tumetul baik begitulah orang kalau dibecahkan surah yasin tidak terjadi pertama tanya apa jalan insya terjadi yang kedua apa ya roh surah yasin menjadi obat pernah sekitar enam tahun yang lalu sebelum ramadhan sebelum ramadhan maka da ustaz ada panitia masjid kami penyakit stroke 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 ini penyakit jantung ini penyakit nomor satu yang membunuh manusia makanya bapak ibu sekalian pak guru itu angkat doangan pak guru siapa siapa yang mengamalkan doa ini insyaallah tidak akan terkena penyakit penyakit berat termasuk penyakit stroke amalkan doa Allahumma rekaman rekaman nanti ambil kasih videonya disini ya itu teman saya itu teman seperjuangan saya yang punya bas shooting ini ada penitia masjid kami disini terkena penyakit stroke dibawa ke rumah sakit tidak sanggup dokter dirujuk ke tipe C pare-pare tidak sanggup dokter di sana dirujuk ke Makassar ke rumah sakit wahidin sampai di rumah sakit wahidin angkat tangan dokter bawa pulang tidak ada harapan orang ini akan sembuh dan hidup kembali dokter bukan Tuhan hanya sekedar mampu memprediksi tapi pengalat sengi sengi nyawa dia keluarga dan dia usahanya apa hadirin setiap malam pemula ini pertama dibaca Surah Yasin sampai malam terakhir bulan Ramadan dibacakan Surah Yasin Alhamdulillah agak barakan hadirin orang yang tidak pernah diperidiksi hidup kembali bahkan dokter sekalipun sudah mempunis orang ini tidak akan hidup Alhamdulillah barakan Surah Yasin dari malam pertama Ramadan sampai malam ke-30 dua minggu kurana malam minggu 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 saya di pare-pare kemaring kurana pura makada minggu minggu makada olo mati sisa minggu surah yasin jadi jadi doa ya jadi obat maka pasti terjadi yang ketiga agar ya roh maka Allah pasti memberikan kesabaran orang itu berah karena surah yasin hajir ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala si tengahnya ini sepuluh ya latut tetesial tak imacarama bu ya jam 12 tulimulatu tetesial 12 ibu ibu tulimulatu tetesial 12 dewulaya habisulabula aku habisulabula aku lokali besok malam saya di binram hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini kita hadir kenapa? karena kita mendapatkan hidayah Abu Talib yang ketemu Rasulullah tidak mendapatkan hidayah nafas sahada nafas sahada oh justru ditegur Rasulullah oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun itu adalah orang yang engkau cintai walakin walakin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menangis kenapa Rasulullah menangis dia ingat kebaikannya almarhum dia ingat kebaikan pamannya jadi setiap tahun perceraian terjadi di Indonesia itu meningkat 2018 perceraian terjadi di Indonesia menembus angka 272 ribu lebih megangi atau masyarakat Indonesia itu menembus angka kenapa demikian karena persoalan pertama itu persoalan tanggungjawab dipoleh wali Mandar saya tahu tidak tahu datanya yang ada di wajah wali wali Mandar 2018 pengadilan agama wali mencetak janda baru 723 janda baru melololo umur ini saya tidak tahu kalau wajah tapi pasti setiap tahun akan meningkat 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 apalagi dengan dadanya PP baru ini orang tidak boleh menikah kalau belum berumur 19 tahun kalau dulu 16 tahun perempuan baru boleh menikah sekarang ini 19 tahun kalau dibawahnya 19 tahun harus dispensasi pengadilan saya melihat semua mengkalkulasi semua kenapa banyak bercerai di Indonesia setiap tahun meningkat persoalan yang paling utama karena persoalan tanggungjawab menggalak ada lakai di wajah sekit aku bayi nena ia pernah sudi lah narekomibui proposal bayi nena sebuah lina kejuih sebuah lina tempewe sebuah lina tahuwe sepuluh sebuah lina baliwe nape masyarakat 10 tahun sembuh lakai bangsa nana nanya lakai sekit nanya lakai sekit aja tak perakai aja tak perakai ibu ibu oh ibu ibu ya kau kakumaya melupak bulu lakai lakai lewat sekit nanya tak tolong aja tak perakai ya kepala ustaz kalau dapat dhukahi masyarakat wainan sorak lopi lopi ni sorak lopi lopi ni dia gagah guna anapu namelopi tiwi lancin atuh malakai di ibu 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 Ustaz mula kaya-kaya roli memang tapi kau singgung-singgung Ustaz dari mana itu? dari permajalala maka masak lima na tepuk yang mana nak kena? asirin dan mulia Allah SWT dia ajak tetap meraka oh dia nama punya waku Ustaz dia nama punya waku biar bagaimanapun kasihna tetap dia bapaknya anak-anakku angka gak cara layu Ustaz angka kau ada dalam punya wakak bawah terseroblopi-lopi kalau aku lupa aja nak balik kau ada dalam punya wakak yang dia balik kau angka pak baluk kokek-kokek lalu wah sepiran ni botolok sepiran ni botolok angka gak guna nanti botolok berangkini laki sikit botolok yang wadi aturnya bongka angka memang itu laki saya kalkulasi itu pak dari percerian yang terjadi itu 58% perempuan yang pecat suaminya jadi hati-hati bapak-bapak aku pasalah-salah laki lagi pecat aki pak ajak memang teman sikit bangka mieto je laki onroh sikit nak tahu mojek suara lala nak tahu kantor lewat lewat suara lala pakai tarik-tarik la ilaha illallah muhammedin rasulullah hmm saya ingin katakan bahwa menangis itu boleh dia beri gagal waktu nama tu abu talib rasulullah menangis kenapa mengenang kebaikannya abu talib jadi dalil pertama membolehkan orang menangis ya tapi angka dalil adalah ustaz malah pakiyah jangan menangis itu ada penjelasannya di hadis lain ya ditarsirkan di hadis lain apa tarsirannya al-aynu wa tunna mate anakna nabi teriasang ibrahim egana we matanna nabi tatatumpayir watiro onro egana we matanna masu nabi tak kera bajunya pun ikut basa gara-gara air mata yang keluar apakah kita ingin mengatakan rasulullah tidak sabar oh rasulullah orang yang paling sabar tapi kenapa beliau menangis disinilah kita harus jeli memandang sesuatu tidak selamanya orang menangis itu kita tidak mengatakan bahwa dia tidak sabar rasulullah menangis wa tunna mate anakna ibrahim yaseng yasengi ibrahim agana pun abita makadai sahabai wa antayang rasulullah mau pelikku ku amati ngaku terima tukuy suruh nalatal makadai nabi tak alainu tadma wal kalbu yahzan walana kulu mayardha rabbuna ya majamanna matahai terrih ya majamanna atiye masara walana kulu mayardha rabbuna dan inilah tujuan orang yang melayat sebenarnya melayat itu singkatannya melihat mayat ya inilah tujuannya orang melayat pari ngerangi terimoki terimoki aja motaka pahu pahu mabiasa mije wita ya ratong malawi malayat duni patari keluargana laput tomate pajani murak tarik wujur tarik keluargana tomate pajani mon tarik 辑 malaya sampai marhing tarik keluargana tomate daripat saya pender tarik keluargana tomate at utama biasa ibu kita makparo kalau laput tarina biasa karo hem kawat siam si di beh �가 vak maka kita terilah, tidak sijinta tidak jari-jari tidak sepertinya maka kamu pilih terilah teri tidak teri jadi teri tidak tidak teri tidak teriak-iak ini apa ibu-ibu ada yang lalu kamu teriak ke laki dan mati curi itu tidak aku tidak terilah dan yang dipenalakai berangka merikah ke waktu itu jadi rinah dimuliakan oleh Allah SWT boleh menangis tapi perlu jagain peristiwa kedua itu peristiwa ketiga Rasulullah menangis bahkan belum meninggal Siti Khadijah yang berasal pada mana itu ini pada mana itu luar biasa pada mana insya Allah pada mana Siti Khadijah insya Allah amamu itu amam kual pemilih Siti Khadijah Sarubannya Nabi Tan melodi lau malu malak da' mesiri Nabi Tan melalui Siti Fatima podangi ambukmu na' podangi abamu na'werengat Sarubannya Rasulullah menangis weh Siti Khadijah Sarubatku milau hanya surban yang engkau minta itu pun kau ma'amu selama 25 tahun kita membina rumah tangga angka ammana pau-pauku angka mana bicara-bicaraku angka mana menyakiti hatinya Rasulullah saya minta ma'af wahai Rasul aganapun na'ibita wahai umul mu'minin andaikan ada orang yang bisa masuk surga sebelum saya maka saya persilahkan engkau masuk surga sebelum saya demi nawadding tapi berat hati ini melangkahkan kaki masuk ke dalam surga kecuali engkau di sampingku wahai Siti Khadijah kurana yara'uma bunuh 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 sitihadiyah panlawangan an'innah tanra yara'apa yaku angka taum mati nangka pusat nangka melu mati nangka pusat mesuri panlawangan an'innah maka itu salah satu alamat bahwa orang itu husnul khatimah dia akan meninggal dalam keadaan nacaq kurideci ibu-ibu yang serima pemadang tetan yara'apa itu tanda-tanda bahwa orang itu insyaallah husnul khatimah tak cuma cuma menggarek ta'ala yara'bu sa'i pak ma'kwara nabib nita'na bunuh 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 sitihadiyah nalap yara'bu sa'i na'p na'pera cendek na'lip kurana na'lip nabib rasulullah menangis kenapa rasulullah menangis karena rasanya keringatnya sitihadiyah pada saat itu sudah tidak asin sudah menjadi indikator sudah menjadi tanda kalau ada ibu disini ada bapak-bapak disini kita coba-coba garek ma'lip usah tetap lep disuni disuni insyaallah di nali bertelujau tanda ya roh bahasa ni bahas nangis ketan-tan-tan rendah mata ini tapi pusat boleh kulin roh tani pusat boleh ale pa'i pusat boleh ale pa'i tet tak ma'paj jah pada tempat tak coba ni adirin yang dimulia kala Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya kita sering peringat ini rasulullah menangis matemurena terinabita 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 nakkai dua limana rahimakallahu wa ghafar laka tanda bodo na masyik kubung ala ta'ala murray tanda bodo na dapang kubung ala ta'ala murray kurana minulod ma'kwaro itak go inabita po nirip mga lata ala akkapa taktua nirip mga ta'ala ma kana linnabiyyi wal dhina amanu ay yastawfiru lil mushrikin walau kanuhun il kurba kurana nilod mga murray nabit tayyara rahimakallahu wa ghafar laka ditegur oleh Allah Rasulullah dhegagalala nabun nai nabiku dhegagalala nabun nait taw mat pe ay ay yastagfiru lil mushrikin min lau adam pang ikor itu taw pak kong sing ng ipu ng lata ala walau kanuh ul kurba meskipun itu adalah keluarga ini dalil ini toleransi akidah saya ulangi ini yang 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 kita doakan kita doakan tanda podona masyik tanda podona peng lat dari segi mu'amala silahkan kita mau kerjasama dengan siapa tapi dari segi akidah ada batasannya kalau mau melayak silahkan melayak itulah bentuk apa namanya toleransi tapi begitu tiba disitu tidak boleh berdoa tanda podona dampang kupung Allah ta'ala tanda podona masyik kupung Allah ta'ala kumatin kenapa karena dia tidak meninggal dalam keadaan islam rasulullah langsung ditanggur oleh Allah sabak ni lodoangan nye murid hukumnya disini dia dia tahu dia itu saat akidah ya boleh didoakan tanda podona beriku hidayah kutu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal seperti inilah semua kita mau ambil dari ahlaknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayaran nabi tak kemelai cerita sifat dia tidak kecapunan dia tidak kecapunan jangankan kepada sahabatnya jangankan kepada teman kepada musuh pun beliau masih punya ahlak amurena amurena ya amulahab ya rabu lahab dibuatkan surah khusus di dalam Al-Quran namanya suratul lahab jadi itu amulahab dia jadi sertifikat jadi memang ijazah yang rakun rana dia pernah mati yang memang sertifikat rakun rana ya magi magi setiap saat dia berusaha menyakiti Rasulullah begitu Rasulullah menyampaikan agama Allah sejak itu pula dia menyatakan perang kepada Rasulullah padahal nurena maka padahal rana yang bukna tapi itu dia merdekakan budak setiap hari senin maka azabnya siksaannya abu lahab itu diringangkan abu lahab saja bergembira atas kelahirannya Rasulullah dikurangi siksaannya bagaimana lagi kita ini yang bergembira mengadakan peringatan seperti ini masa mau dikatakan bida'ah mana seabu lahab tani asal meriyomi ajaj dengan nabi tah naik kurangi pacalan setiap hari senin tapi pura mani napa nabi tamak kada angka agama maka ingin mentohidkan Allah apa mula dimacai abu lahab bagaimana caranya angka nangkasih di waktu ya abu lahab nak jai malasai oh maka luka sedih kudangi muhammad padahal dia menggali sumur yang sangat dalam di dalam rumahnya katalah kudangi muhammad lo masyarah kudangi muhammad lo celingi mataru itamari dalam alat bombal mungin kutama ni timpungi tuho tuho anurena jajinla alat mungin mungin muhammad mungin 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 semalasai jajin mungin mungin padahal setiap hari dicaci mati sama pamannya lima mungin 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 jajin malasai puray makiyah alat bombal murid alat bolana kutama kutama kutilalam mesti kutama kutama nilalana alat mungin timpungi tuho tuho murim oh langsung balikana nabi ta diarab lahap jadi celer nilu jadalai kada logik nangin muhammad nilai kagal oh ni nabi tandisu mungin muhammad mungin mungin tajam anure ini pelajaran buat kita hadirin jangan suka menggadi lubang untuk orang lain kalau tidak kita sendiri yang akan masuk di lubang itu miki minta contoh tite gare pakiyaki burui tomade w nak kiaran alina tamay bak itu contoh paling konkret aja terpunyik kiaran alam berpadat terlupa tahu kalau tidak kita lebih dulu yang memasukinya kita pakai burui tomade w nak kiaran alina tamay olok pak dite namun kita kia dite tamay lala contoh paling konkret itu kafabil moti w alina pama iwe ringyak denge u lari lo yawai iwe ringy tulu u lari lo yawai dengan malu abu lah dia teriak dari bawah ol lir muhammad dia gawai dipendri kak rilalanna alapungi sangadina muhammad maka disampaikan lah ke rasulullah muhammad eh pinri amure mu kada nabi tamay memang nyes tamay lapungi aloh nabi tak cilai cilai kak rilalami lapungi akad nabi tamay kia mure akad abu lah pinri kambok pinri kak nure apak nure kum mojek tiko habis atung 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 kata malah dapar luna mo mas apa kesiaga ni nas tuki mas apa sisal nure kum mojek tiko pinri kak nure pinri kak nure yasih 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 pitu makbicara eh tiktok kala siti nak mengga memang meto oysak not nak penri nure yasih pitu makbicara nah lorong ni dimana nabi tan nono pendapat pertama mengatakan tangannya rasulullah yang menjulur kebawah pendapat kedua dan inilah yang paling sahih tanya dimana nabi tan lorong naya kia tan yang diinjak oleh abu lahat mendorong tubuhnya abu lahat naik nari yang menda di nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam latun ni kurayasih makad nabi tan murih alhamdulillah men ni asahadah kia murih nasa jolok nurih uru kah kata kala asih kita kata 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 cina apa makad si nabi tak asahad murih makad si abu lahat jolok nurih madem kata tulik gorak gorak koroy awah ayah lain nilai renung purane minung abu lahaba madakai madakai sahadah murih ayolah murah 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 makad terima kasih langsung dia tunjuk rasulullah apakah rasulullah marah tidak rasulullah hanya tersenyum 2 hal dan ini kalau kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bertetangga yang kedua ulangi yang kedua contoh pagosip yang kau pagosip agak taklah maku memang kakak pagosip ibebo o ibebo ang kakak pagosip kakak kakak masyarakat masyarakat kakak apa aja itu tahu madosa kakak gosip patah rupa tahu madosa kakak itu namanya sini tahu kamu mulai nge-bicarai contoh lawi bo tinggi ini tak ada masalah salah bo tinggi tak ada masalah salah kakak perkiraat kakak 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 minta nomor sidi tiga atau nomor dua gak nih kalau nomor dua mo bicaranya nomor sidi to orang itu ternyata mabak mabak apa dua orang mabak 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 luk dia mabak luk tapi dia bantah mabak luk adik tidak begitu, jangan suka mohon cerita makanya ada yang dimasukkan mengapa jadi, kita bilang kita bicara tentangnya makanya kalau beli kuota jangan yang 2GB, beli yang 15GB ini mau sudah gosip saya tidak mau memberi kuota itu hanya 5GB saya tidak boleh mencari saya tidak mau memberi kuota saya tidak mau memberi kuota saya tidak mau memberi kuota saya tidak akan mencari saya tidak akan mencari saya tidak akan membaik kok apa yang pada yang kulit 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 wala kulit kulit ini bukan apa? ini bukan apa? ini bukan apa? ini bukan apa? dia bukan apa? dia bukan apa? tapi dia jadi orang keempat siapa orang keempat ini? itu sudah tidak perlu ... 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 malam madu satokho nika suruhko kadu kadu ah ternyata mo kadu kadu kipale madu satoki na yuletokya tak kadu kadu Ustaz konala yang kalangnya Namastiku Pak Gosi Macerita macam mana itu Macerita Ya aku macerita ini Mesti tamayak kalangnya Rasulullah SAW Tekan ini Pak Gosi Mera Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Pernah melewati dua kuburan Humayu Azibani Sementara keduanya disiksa Mertengahnya jalan Aku tanya sahabatnya Rasulullah SAW Makin dari cala Maka dia minta Ada pun kuburan yang satu ini Lisan na urani Makin dari cala Dia kena sempaja Maka dia minta ma sempaja Dia kena puasa Maka dia minta ma puasa Kau ma sempaja ma puasa Makin dari cala Maka dia minta Yang ada urani Maka dia minta ma puasa Bapak Bapak sering-sering yang Kecimber diri Kukure teme Naga lantik Minta ambil Ketanlu salah sa ini Hari kena Papi papiramya Pacalaku buru Pacalaku buru Pacalaku buru Hati hati ni Bapak yang sering melakukan yang demikian Ada pun kuburan yang satu ini Makin dari cala Dia kena sempaja Makin dari cala Sempaja Dia kena puasa Makin dari cala Makin dari cala Makin dari cala Dia suka jalan Mengurusi urusan orang lain Alias Pak Go Ya na tu Makanya Bikarara Wattuna Tuma guru Kusana Biar Pak guru Kekurutan Ya Pak pada usaha Guru Mesti Kekun Muntur Tengah Biar Jangan Guru Tengah Pak Guru Kekurutan 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 Allahumma Fazi Adi Mimma Asyik Kukun Lihah Eh Kekurutan 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 Raih Baca Kekurutan Maka Mumuki Allahumma Aina Aladzik Rika Wasyuk Rika Wahus Nibadat Ikan Eh Buang Tawir Rengah Buang Lillah Simata Syukro Madam Perampel Kuridi Buang Katul Lu Buat Terpada Cenghi Ibadah Aku Buang Yana Lillaku Pemadar Lada Kau Wijana Tau Lihi Istinsyak Istinsyak Allahumma Rihne Raih Ibi Saybi Tapai Waktu Nantun Itu Man Nia Nabi Sinna Limana Nabacana Nawaitul Wudu Alir Rabbil Hadasi Eh Dena Salah Dimin Cocok Yang Benar Itu Pada Saat Membasu Wajah Nawaitul Wudu Alir Rabbil Hadasi Asgar Ibadah Lillahi Ta'ala Membasu Yang Kedua Kalinya Baca Lipad Wajah Allahumma Bayit Allahumma Bayit Wajahi Yawmat Bayad Wajah 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 Eh Buang Tapa Pacingi Tapa Caya Rengat Tapa Kutaya Tapa Tapa Buang Tapa Tapa Lipad Polona Jadi Kentara Itu Bapak Bapak Yang Sering Berwudu Dengan Ibu Yang Sering Berwudu Kentara Macaya Tapan Mencuci Tangan Mencuci Tangan 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 Mencuci Tangan Kiri Alamat Kecelakaan Yang Tidak Kecelakaan Kalau Diberikan Surat Amalnya Dengan Tangan Kanan Membasu Kepala Membasu Rambut Kemudian Mencuci Telinga Mencuci Kedua Kaki Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Ingin Membicarakan Semua Keutamaannya Akhlaknya Sesungguhnya Saya Diutus Itu Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia Selanjutnya Yang Paling Terakhir Bapak Ibu Sekalian Apakah Kita Bisa Membalas Cintanya Rasulullah Kepada Kita Rasulullah Sudah Sakit Keras Sudah Tidak Mampu Memimpin Salah Maka Dia Memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq Untuk Menggantikan Beliau Namun Abu Bakar As-Siddiq Tidak Mau Menggantikan Beliau Seluruh Sahabat Yang lain Tidak Ada Yang Mau Jadi Imam Sehingga Salat Subuh Saat Itu Gara-gara Apa Tidak Ada Yang Mau Jadi Imam Sallat Sehingga Alik Aram Allah Menitun Nabi Ta Bilal Bin Rabah Dipanggil Memafah Rasulullah Keluar Masjid Dia Membaca Satu Ayat Baca A'udhulullah Minash Shaitan Rajeem Bismillah Al-Rahman Terima kasih telah menonton Ayat ini yang dibaca Rasulullah Katakanlah wahai Muhammad Saya basar manusia seperti kalian Seluruh yang mendengarkan bacaan Rasulullah Di subuh itu semuanya menangis Kenapa sahabat menangis Karena itu isyarat dari Rasulullah Bahwa kita akan segera berpisah Seakan Rasulullah mengatakan Kalau engkau lapar saya pun begitu Kalau kodahaga saya pun butuh minum seperti kalian Kalau suatu saat kalian akan mati Saya pun akan begitu Semua sahabat terdiam Semua sahabat menangis Maka dipapalah Rasulullah kembali ke rumahnya Di hari beliau ingin meninggal Oleh itu malakul maut mengetuk pintu rumahnya Rasulullah Salamu alaika ya Rasulullah Salamu alaika ya Rasulullah Rasulullah tidak mampu berdiri Siti Fatimah yang buka pintu Moham maaf Rasulullah tidak bisa diganggu Rasulullah dalam keadaan sakit keras Apa jawabannya malakul maut Wadangi Nabi Tata saya yang datang Katakan kepada Rasulullah bahwa saya yang datang Maka Siti Fatimah masuk ke dalam Rasulullah masih sempat tersenyum Nak Fatimah Yang di luar itu bukan manusia Dia akan menjemput roh ayah hari ini Ini hari terakhir ayah di dunia Dan ini pula hari terakhir hari pertama ayah masuk di akhirat Terisiti Fatimah Abah Komatiki Abah Niga naun rimah pisang Komatiki Abah Niga naun rimah kutana Maka di Nabi Tata'ena Semua manusia pasti akan merasakan yang namanya mati Kurayyara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Terisiti Terinna Fatimah Iyamana Nabi Jawa Maka di Nabi Tana Fatimah Di antara semua keluarga ku 6 bulan setelah saya meninggal Kamu pun akan menyusun ayah Tapi mencoba Siti Fatimah Kur'anai Raya Lidi Malakul Maut Eh Malakul Maut Kegi Jibril Mana Jibril Ya Rasulullah Mohon maaf Jibril saya tinggal di langit pertama Aga Nabi Tata'na Istamir Ya Israel Istamir Iku nama Taru Dia Ulay Saya tidak tega Melihat engkau mencabut rohnya Kekasihnya Allah Iku nama Taru Dia nama menyawaku Iku nama Taru Israel Iku nama Taru Aga Nabi Tata'na Panggilkan Jibril Oli Rangah Jibril Dia nama nyawaku Nari kudai Kupur aku tanai Inilah Bungti tanggung jawabnya Beliau Begitu cintanya Kepada kita Hadirin Aga Nabi Jibril Maka di Nabi Tata'ya Jibril Hadirin Yang dimuliatan Bukan Bapaknya Rasulullah Yang ditanyakan Bukan orang tuanya Rasulullah Yang ditanyakan Bukan anaknya Rasulullah Yang ditanyakan Yang ditanyakan Adalah Kita hadirin Rasulullah Menanyakan Kita Rasulullah Hadirin Yang dimuliakan Itu cintanya Kepada kita Tidak akan Ada umat Yang masuk Surga Sebelum Umatmu Masuk Kedalam surga Artinya Hadirin Saya ingin Mengatakan Di ujung Cerama saya ini Rasulullah Selalu Mencintai Kita Adakah Cintanya Rasulullah Ini Termalaskan Siapa yang Mencintaiku Maka saya Akan bersama-sama Dengannya Di dalam surga Kalau ingin Bersama dengan Rasulullah Perbanyaklah Mencintai Rasulullah Dengan cara apa Mungkin Dengan Mengerjakan Salawat Mungkin Memperbanyak Salawat Kepada Rasulullah Mungkin Mengerjakan Semua Amalan-amalan Sunnah Yang dikerjakan Oleh Rasulullah Masih banyak Bukti Cintanya Rasulullah Namun Waktu Sangat Membatasi Kita Malam Betul Ini Ramai Mudah-mudahan Semua Yang hadir Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Semua Yang hadir Di sini Dibalas Cintanya Oleh Rasulullah Dengan Apa Dengan Memberikan Semuanya Yang hadir Ini Syafa'ah Nanti Di hari Kemudian Ria Sengi Syafa'ah Rekomendasi Andaikan Bahasa Kantor Mudah-mudahan Semua yang punya Penyakit Semoga Allah Mengangkat Penyakitnya Yang punya Kesulitan Semoga Allah Mengangkat Kesulitannya Yang punya Masalah Semoga Allah Memberikan Jalan keluar Dari setiap Masalahnya Mudah-mudahan Yang punya Hajat Semoga Allah Mengabulkan Hajat Dan Keinginannya Dengan Segera Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tutup Dengan Bersama-sama Baca Suratul Fatihah Wa ala Hadih Niyya Al-Fatiha